Sejauh ini saya lebih fokus latihan ke teknik, ke skill. Jadi saya sering ke track PMI untuk mematajam skill. Kendala sih, mungkin karena di Indonesia tidak ada track supercross ya. Kayak track yang diperlombakan di Brazil nanti. Tony akan menghadapi sirkuit yang agak cukup berbeda dengan sirkuit yang ada di Indonesia. Dari karakter tinggi dan besarnya jam-jam yang akan dilalui oleh Tony. Kami hanya memaksimalkan yang ada kita bisa dimanfaatkan yaitu di starting hill-nya. Starting hill-nya kita bisa ambil di gate kedua ada di cross-section, cross-section itu ada di line kedua. Kami memang memaksimalkan itu karena memang belum terbiasa. Nanti kita berharap dengan adanya Tony di training camp di Amerika itu agak sedikit membantu Tony dalam persiapan di Olympic nanti. Kalau gambaran dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya tidak bicaranya hanya PB saja, berharap semua atlet Indonesia bisa meraih mendali. Kami berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha untuk bisa menunjukkan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton!